Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya Everything in the hand of Allah Apa saja Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi Seperti halnya video tutorial sebelumnya itu membuka WA yang terhapus Ini merupakan request dari teman-teman Nah kali ini ada juga request yaitu bikin tutorial foto dengan efek salju turun Aplikasi yang kita gunakan yaitu Kain Master Dan ini memerlukan video salju turun gitu ya Jadi kita harus punya video salju turun Tapi kalau misalkan nggak mau ribet download video salju turun Ada juga sih aplikasi yang mempunyai fitur salju turun yaitu filmurago, power director, kemudian savefake animation Tapi mereka memang sebagian harus berbayar Nah kalau misalkan nggak mau bayar ya balik lagi kita harus download salju turun Ini aku habis download sih dari google Oke langsung aja ya kita praktek Seperti biasa klik yang ini, tambah kemudian klik yang empty project Kemudian masukkan media browsernya Dan pilih gambar yang mau kita editnya Yang kita jadikan background dulu ya Misalkan aku disini disini Klik centang kanan atas Kita coba play Nah di play kan ternyata dia kayak gini ya Gerak Biar nggak gerak Kita klik gambarnya Kemudian klik crop yang di sebelah gunting Setelah itu kita atur dengan dua jari tangan kita Seperti ini Tapi kita kalau bisa di fullkan antara kanan yang kiri Jadi jangan kayak gini Nah kita fullkan kesini Atur aja Nah setelah itu Biar dia nggak gerak Kita klik Tanda sama dengan yang di kanan Tengah ini ya Klik centang Seperti biasa Kalau udah pasti centang ya Nah dia jadi nggak gerak lagi Nah kemudian kita masukkan efek salju turunnya Dengan cara klik layer Kemudian klik video Tadi videonya sudah aku download di Google ya Nah ini kan begini ya Jadi kita besarkan dulu Sampai si yang hitam-hitam ini Yang bingkai kanan kirinya ini Nggak ada hitam-hitamnya Kan ini kayaknya yang kepotong Nah kita besarkan dulu Sampai dia full ke Nah ini kurang dikit Nah kayaknya cukup Nah setelah itu kita Klik ke bawah Cari e-click Gulir ke bawah Maksudnya Kemudian cari chroma cue Nah ini ya Klik itu Kemudian enable-nya nyalakan Dan kita atur-atur aja Biar mereka berpadu gitu ya Kalau pengen cerang Cerangin Ini atur-atur aja ya Dan kita coba play Nah ini kan durasinya sampai sini aja nih ya Nah kita panjangin nih fotonya Bisa dengan Klik fotonya Kemudian panjangin Segimana yang mau kita butuhkan Nah gitu Nah ini untuk foto itu bisa sampai berapapun gitu ya Durasinya Nah tapi kalau video Itu dia nggak bisa Dia nggak mau Nah caranya gimana Biar si video juga Sampai Sama dengan Si fotonya Karena kalau nggak Nanti dia bakalan gini nih Nah dia bakalan Hilang si saljunya Nah untuk Biar sama dengan fotonya Caranya dengan klik videonya Kemudian klik 3 titik yang di bawah tong sampah itu Klik duplikat Kita ini Loh mana duplikatnya Kita bulir ya ke bawah Nah ini dia Kemudian tekan yang lama Tekan yang lama Kemudian geser Kalau nggak lama dia tekannya cuma gitu doang Jadi harus lama Tekan yang lama Kemudian bulir Lihat ininya tuh Ini masih kurang sedikit lagi Kemudian tekan lagi yang lama Pas kan ke Transisinya Nah itu Nah disitu ya Nah gitulah kurang lebih Ini kita paskan dulu Misalkan sampai sini nih durasinya ya Jadi dia Pas Antara foto dengan Si video ini ya Tuh Ini sama ini tuh sama Nah kemudian Mau masukin efek Mau masukin audio Apa Mau masukin back sound misalkan Back sound Kita klik aja Mana yang mau kita masukin Video-video nya Udah setelah itu Tinggal di save aja Dengan klik ini Dan save to video gallery Dan pilih yang High definition Udah sekian video dari aku Semoga bermanfaat ya Dan support aku untuk bikin video Tutorial-tutorial yang lain Yang bermanfaat juga Insyaallah Dengan cara Klik like Share Tonton ya Yang pasti Kemudian subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih